Yang di puncak sensus pertama, yang biasanya dibaca orang Oh my god, OMG Oh my god, OMG Ini ORG Yang biasanya dibaca orang Pak, ini bapak nanya orang hidup atau gimana sih pak Ya hiduplah Kok jawabannya ini sih Tapi kan ini masuk akal semua Mungkin nanyanya di rumah sakit juga kayaknya Enggak, sayang baru keluar Jangan bilang-bilang ORG itu kan dibaca orang YG dibaca MKN dibaca Makan TDR dibaca TDR Tidur BAN dibaca BAN Bukan singkatan Bukan singkatan Saya tanya sama bapak Ini dibacanya orang atau ORG Ini sama satu Kalau saya baca ini biasanya kalau ada tulisan ORG dalam jumlah kalimat saya baca orang Iya Kalau WH.org Pak Bedu berdecah kagumnya kenceng banget Wow Misalkan WH.org Masa WH.orang UNICEF.org Masa dot orang Saya tanya, yang baca dot tadi apa? Berubah apa? Titik Kok dibaca dot Salah lagi Ini pertanyaan kedua di sensus Berarti ini gelipan tim B ya Ada 5 jawaban di puncak sensus Tim B perhatikan usahakan menyapu bersih jawaban Hewan yang bisa mematikan Hewan yang bisa mematikan api Hewan yang bisa mematikan api Emang ada hewan Karena kalau hewan dibakar itu dia bisa mati Jadi hewan yang bisa mematikan api Bener gak sih? Seolah-olah anda ini orang yang saya sensus Kita lihat apakah Benar jawabannya Hewan yang bisa mematikan api Apakah ada di puncak sensus Mungkin coba perkakas lain Apa sih tadi Pak pertanyaan apa? Berperkakas lah Hewan yang bisa mematikan Hewan yang bisa mematikan Satu silahkan Ayam juga bisa Pak Ya udah jawab aja Ketelan ayam kan bisa mati Ayam Ayam Kita lihat Hewan yang bisa mematikan apakah ayam ada di puncak sensus Ayam Sayang sekali berarti kesempatan tim A Kucing Soalnya kalau misalnya Tuh Kalau misalnya Matikan tikus kan kucing bisa matikan tikus Oh iya bener Bener Bisa matikan tikus Atau gak kalau kucingnya rabies bisa mati kita kalau digigit Saya dengerin aja Pak Kucing Pak Anda ini cantik tapi sadis ya Kucing katanya Pak Kucing kalau gigit nanti kalau rabies bisa mati Baik kita kunci Hewan yang bisa mematikan Apakah kucing ada di puncak sensus Bayang sekali kita bisa menjawab kita lihat Sekali-sekali jawabannya apa Hewan yang bisa mematikan di jawaban kelima puncak sensus adalah Anjing terlatih Kadang-kadang suruh mematikan lampu dia bisa Baik Hewan yang bisa mematikan di puncak sensus keempat Lebah yang menyengat kita Di jawaban mereka gitu Pak Saya tanya iran Anda Bagaimana bisa disengat lebah mati Loh Pak kalau lebahnya ribuan Oh iya Baik Oke nomor tiga Di puncak sensus ketiga Hewan yang bisa mematikan Anakunda Ya ular tadi saya ular Ular itu tidak mematikan Mematikan Kalau dia gak ngapa-ngapain Ngapain mematikan Anakunda pun tidak mematikan Selamat dia tidak menghigit atau menelan Kalau dia macam gak mau matikan Harimau Kita lihat dulu Amu kasok kenal sama Harimau Tapi kalau anakunda yang ngelan kita Anakunda bisa mati loh Pak Tapi anda orang yang ditelan mati gak Mat Ya sudah Hewan yang bisa mematikan Nih Harimau yang menerkam kita Kalau Harimau nya nongkrong enggak ya Pak Ya enggak lah Makanya Kalau Harimau Kalau Harimau Kalau Harimau itu hewan mematikan Mana ada orang berani datang ke kebun binatang Kan ada Harimau Iya Kan gak mematikan kalau di Kita tonton Kalau nerkam Capik-capik Nah itu bahaya Pernah-pernah saya lihat orang Oh Harimau Mati langsung Mati Gajah-gajah yang menimpak kita Ini dia Hewan yang bisa mematikan Setelah yang satu ini Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya